selamat menikmati diberangkatkan yang perlu diketahui sebelum vaksin itu kita harus gini dulu jadi kalau KTT belum dipaksin harus gini dulu ya gak itu serius ya, jadi harus salapan dulu terus nanti kita akan lihat apa sih kira-kira yang diperlukan seperti pemeriksaan kesehatan dan lain-lain dan yang penting adalah seperti yang saya bilang jadi sebelum dicoret itu harus manyo jadi ini menuruti pesan saya biasanya mau menyarap dulu sebelum dipaksin mesinnya kuning biar lebih kuat siap ya karena memang harus terisi dulu nanti kita harus jujur terhadap petugas yang akan melakukan vaksin itu apa kita punya penyakit penyerta gitu atau misalkan punya penyakit kanker ya saya punya kanker kankernya belum terobati dan sepertinya tidak akan terobati nanti kanker nanti kanker juga bisa lihat proses-prosesnya saya akan minta izin terlebih dahulu untuk meminta agar bersedia di video di Satu Untung Rio Jumbanten ini adalah gambaran kaitan dengan vaksinasi yang memang berjalan hari ini diantaranya ini ada meja pemeriksaan dan nanti disini akan diperiksa terlebih dahulu kaitan dengan tekanan darah dan lain sebagainya dan nanti setelah disini si pasien itu akan dialihkan ke meja berikutnya untuk ditanya apakah punya penyakit riwayat penyakit diabetes dan lain sebagainya nanti akan ditimbang saya bersama Kepala Puskesmas Kecamatan Labuan Bapak Angga Iskandar Winata Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Wb sehat ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah di hari ini serentak digelar vaksinasi masal ya betul ini targetnya berapa untuk Puskesmas targetnya kita antara 500 sampai 700 orang mudah-mudahan tercapai hari ini masyarakat pada mau datang untuk dilakukan vaksin betul saya juga udah pagi-pagi gitu ya lihat masyarakat udah pada antri ini menunjukkan bahwa masyarakat juga sudah jenuh mungkin kalau pandangan saya mungkin saat ini masyarakat sudah lebih menyadari arti pentingnya vaksinasi karena kemarin-kemarin kalau kita perhatikan masyarakat kita masih takut karena banyaknya kabar-kabar atau berita yang kurang menyenangkan ini ajakannya seperti apa kepada masyarakat kita menghimbau agar semua lapisan masyarakat agar datang ikut serta dan mengajak keluarganya tetangganya teman-temannya dan siapapun yang usia di atas 18 tahun untuk datang dan mengikuti kegiatan vaksinasi seras rempak sekabupaten Pantai Glang kalau gak bisa hari ini bisa di lain waktu untuk di puskes Labuan sendiri kalau belum sempat hari ini bisa dilaksanakan nanti hari Kamis di puskesmas Labuan dan insya Allah hari Jumat juga akan dilaksanakan terima kasih Kak atas waktunya mudah-mudahan lancar ya siap-siap terus terima kasih Kak Tete itu dia ya wawancara mudopar bersama Bapak Angga Iskandar Winata selaku Kepala puskesmas kecamatan Labuan Alhamdulillah kita sudah divaksin COVID-19 ini saya sudah dapat kartunya kartu vaksinasi tinggal diisi saja identitasnya dan Alhamdulillah prosesnya lancar ada beberapa tahapan yang memang saya jalani diantaranya pemeriksaan kesehatan ditanya punya riwayat penyakit apa saja terus juga diabetes dan lain sebagainya dan Alhamdulillah proses vaksinasi juga berjalan dengan lancar tadi saya disuntik sebelah kiri ini 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 terima kasih terima kasih terima kasih Oh itu saya tahu akibatnya, Ma. Tanggal 2. Apalwai. Gimana rasanya, Ma, di vaksin? Tadinya lumayan deg-degan ya. Luka bayang, kayak isuntik KB yang ininya banyak, apa namanya cairannya banyak. Kalau KB banyak, cairan. Ini cuma terk gitu doang, nggak sakit. Mudah-mudahan nggak ada efek apa-apa ya. Sampai saat ini juga masih belum terasa efek apapun ya? Jadi KKTT kalau yang belum vaksin harus takut. Coba aja, nggak nggak kok. Bentuk istiar kita ya. Mudah-mudahan dengan vaksin ini daya tantuk kita juga lebih kuat. Immunitas kita juga lebih kuat untuk melawan virus-virus yang natal. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan Indonesia segera pulih ya, Ma. Sudah bangkit juga. Kasianlah. Dengaruh-dengaruh ya. Anggis-anggis ya orang ya. Jadi KKTT begitu nanti setelah dipaksin kita observasi dulu selama 30 menit disini. Nanti kesana dikasih perjelasan lebih lanjut mengenai kejala ataupun jika ada hal-hal yang memang terjadi pada tubuh kita. Setelah dipaksin saya merasa pengen ngerokok. Bisa ngopi. Oh, itu doang. Itu menang ngopi disini. Dalam waktu beberapa hari ke depan itu. What the fuck! Seminggu mana itu? Itu. Oh, sampai doang. Sampai doang, pulang ngopi dulu lah. Paling makannya. Hati putih, itu bisa ngopi. Tuh, kami mah. Hidup tanpa kopi. Satu hari entah. Oleng kapten. Entah lah. Ripu Siti. Tapi yang jelas Alhamdulillah sih nggak apa-apa ya nggak ngopi sehari juga ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Puskes Mas Lebuan yang sudah memberikan vaksin ini pelayanannya juga ramah. Terus juga masyarakat yang lain. Ya, jangan nunggu apa lagi lah. Jangan takut untuk dipaksin. Ya. Tapi lain di sini dipaksin aja, Jok. Disiin jarum sugi. Ya Allah, betul. Kita betul. Eh, nanti. Nanti jawab dulu lah. Pas? Tidak berasa. Lihat es ini kayak mana ya? Ayo kan sih. Terima kasih.